Hai balik lagi bersama saya video kali ini saya akan membahas tentang prototipe Smart Power Meter plus ATS ya ini baru prototipe jadi saya ingin membuat sebuah sistem disitu untuk monitoring energi konsumsi PLN kita plus energi konsumsi solar panel yang dihasilkan Hai jadi sebelum lanjut jangan lupa klik like share comment and subscribe aktifkan juga tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru tentang video saya Oke saya menggunakan aplikasi Blink disini ini tapi yang pertama adalah Smart Power Meter plus ATS ya di sini saya sumbernya dari PLN kemudian per hari ini saya aktifkan karena setiap pembaruan coding saya reset counternya ini ini ada tombol reset counter karena perhitungan KWH ini cukup agak ribet juga ya matematikanya jadi ini masih prototipe bener atau salah nanti saya akan koreksi untuk arus PLN saya menggunakan a sensor SCT 013 kemudian power factor juga kemudian untuk tegangan PLN saya menggunakan JMPT 101B nah ini wattnya kemudian ini adalah historical penggunaan daya dan voltase saya nah sini ada tegangan volt DC baterai jadi rencananya adalah ketika baterai itu memenuhi untuk menyalakan sebuah inverter maka dia akan nge-switch secara otomatis ke tegangan alternatif sumber alternatif diinsip dia nanti sumber PLN tapi jadi sumber solar panel gitu misalkan otomatis ya Nah itu fungsi ATS nya nanti jalan kemudian yang tab kedua ini ini fungsinya nanti saya ingin melihat sudah berapa watt power yang dihasilkan dari solar panel kemudian berapa voltase dari solar panel dan sebagainya ini untuk monitoring tegangan panel surya ya Nah terus kemudian tab ketiga di sini setting nah ini saya mau setting minimum tegangan baterai dan maksimum tegangan baterai untuk start mulai berganti dari sumber PLN ke sumber alternatif atau solar panel saya juga terterahkan di sini karena harga kwh meter PLN itu berubah-ubah di sini saya terahkan harga PLN juga di sini agar gampang settingnya Oke ini smart power meternya jadi saya menggunakan bling plus Arduino dan sensornya menggunakan sensor relay untuk pemutus arus ke kontaktor kemudian ZMP-T101B untuk monitor tegangan tegangan PLN terus kemudian SCT-013 untuk menghitung arus PLN terus kemudian nanti akan ada satu board lagi untuk monitor solar panel energi ya nanti dijadikan satu di sini jadi semuanya historicalnya bisa kita lihat di sini Oke terima kasih itu aja update-an dari saya Oke untuk codingannya bentuknya seperti ini ya jadi saya menggunakan library nya Liquid Crystal i2c jadi karena saya LCD nya saya pasang modul i2c saya menggunakan ini kemudian saya menggunakan ISP8266 library juga untuk Wi-Fi nya kemudian blink nya juga saya menggunakan blink untuk simple shield ISP8266 kemudian untuk perhitungan arus terus tegangan power factor watt PA daya semu dan sebagainya itu saya menggunakan modul e-monlib nah ini untuk Define Variable Serial itu adalah ISP serial untuk rekomendasi dari blink itu baut rate nya mesti harus 9600 ya sesuai requirement requirement saya menggunakan timer di sini deklarasi untuk LCD LED terus kemudian ini deklarasi e-mon 1 sebagai energi monitor dan lain sebagainya ini deklarasi variable semua ya jadi ada i ada tegangan baterai minimum baterai maksimum baterai harga kwh harga kwh first time ini untuk taking first time nya oke setiap koneksi setiap kita connect setiap modul Arduino berusaha untuk connect ke blink dia akan melakukan sinkronisasi semua variable saya menggunakan variable dari V0 sampai V6 V8 V31 27 28 29 mawasana 27 28 29 30 nah ketika awal ketika awal maka V5 itu mendapatkan value kwh itu akan mendapatkan kwh saya simpan di variable 5 itu akan didapat dari server jadi tidak putus ya nilainya enggak nol lagi kemudian untuk harga kwh pun karena ada settingannya di blinknya saya ambil dari user defined yang di blink minimum baterai maksimum baterai begitu juga saya taruh di kolom minimum baterai di V28 maksimum baterai di V29 nah untuk reset button ini artinya kita mau ngereset counter dari kwh sama harganya ini untuk settingan blinknya yang 31 ini berkaitan dengan relay ya karena saya belum punya baterai jadi saya non aktifkan dulu ini jadi belum 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 saya coba ini juga prototipenya oke untuk void setupnya itu saya menggunakan emmon satu current saya colokkan itu sensornya di analog tiga di Arduino Uno kalibrasinya 62,5 nah ini kalibrasinya masing-masing berbeda-beda ya jadi tidak punya saya sama punya anda menggunakan program yang sama mungkin beda juga kalibrasinya jadi ini harus di kalibrasi sendiri silahkan cek di internet sudah banyak yang membahas untuk cara kalibrasinya dari energimeter emmon library begitu juga untuk voltage nya saya colok ke analog 2 kalibrasinya di 150 terus kemudian 1,7 nah ini untuk menampilkan informasi di LCD ketika pertama kali running kemudian ini adalah relay relay saya colok di digital 7 kalau yang ini analog 3 ini digital 7 kemudian ini untuk menampilkan output ke serial jadi ketika kita running colok laptop kita tahu apa yang dilakukan sama Arduino Uno ini koneksi ke bling server ya otokannya berapa kemudian wifi SSID nya berapa maksudnya apa IP address nya berapa kemudian port nya berapa kemudian kita reset tagging tadi jadi false oke saya menggunakan setiap detik ya timer yang timer ini setiap detiknya akan menjalankan fungsi cek rumah sama cek sumber alternatif untuk cek rumah ini fungsinya ini fungsi cek rumah ini fungsi cek rumah itu untuk mengirimkan berapa tegangan volt watt VA dan power factor ke server blink ini perhitungannya seperti ini jadi VRMS yang dapat dari modul emmon library jadi VRMS kalau IRMS nya juga IRMS power factor nya begitu juga watt nya begitu juga VA nya juga begitu nah untuk KWH nya ini silahkan komen di bawah jika rumus saya salah ya jadi karena VA yang saya dapat itu VA pada saat kondisi per detik itu jadi saya harus convert ke watt hour dulu watt hour dengan cara dibagi 60 untuk jadi menit kemudian dibagi 60 lagi untuk jadi jam kemudian dibagi 1000 untuk jadi kilo jadi jadi kilowatt hour oke terus kemudian untuk harga otomatis ya KWH dikali harga PLN sekarang sesuai dengan yang anda masukkan di aplikasi blink nya oke kemudian kita kirimkan ke server blink dan kita jalankan fungsi layar yang akan mengirimkan informasi-informasi ini oke jadi fungsi layar itu saya lengkapin dulu cek sumber alternatif ya fungsi layar itu hanya menampilkan informasi di LCD jadi ini status networknya connect atau nggak terus kemudian status sumber statusnya sekarang sumbernya sedang apa kemudian apa namanya KWH nya berapa udah bayar berapa kemudian digulung mode kedua power meter nah ini yang kita menampilkan ada 100 volt arus daya power factor VA nya berapa tuh fungsi layar ya nah lanjut ke cek sumber alternatif nah disini adalah fungsi dari relay tersebut jadi ketika eh dia akan terus-terusan untuk ngecek tegangan baterai ya dia akan ngirim ke server tegangan baterainya ketika tegangan baterai lebih dari tegangan minimum baterai dan tegangan baterai kurang dari sama dengan maksimum baterai maka kita set digital right untuk pin digital 7 itu hidup jadi kalau hidup itu high artinya relay nya dihidupkan kemudian kita set eh apa namanya tombol V31 yang tulisannya PLN jadi solar panel atau apa terserah selain dari itu berarti tegangannya belum cukup dari tegangan minimum baterai maka kita set digital right analog bukan analog digital 7 nya low kemudian ini kita set tombol yang diatas yang warna oranye tersebut tetap low yaitu PLN oke itu aja fungsinya kemudian void loop nya kita jalankan blink run sama timer run cukup simple dan jadinya seperti yang anda lihat di video awal tadi oke semoga bermanfaat untuk prototipe power meter plus ats ini jangan lupa klik like share comment and subscribe aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan informasi informasi terupdate tentang video video saya yang terbaru oke salam sukses dan tetap enjoy your life selamat menikmati